Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cirex semuanya Kembali lagi berjumpa dengan saya Hana Septio Melinda Dalam program Bincang Cirex Pada kesempatan kali ini Saya sudah kedatangan Dua narasumber yang luar biasa Yang merupakan Dari PLN UP3 Cianjir Disini sudah ada bersama saya Bapak Andre Pratama Sebagai manajer PLN UP3 Kabupaten Cianjir Dan juga Bapak Wildan Firdaus Sebagai tim leader Administrasi dan umum Selamat datang Pak Andre, Pak Wildan Selamat datang Di Cirex Dan pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang nih Pak Berkaitan dengan PLN Kalau kita membahas Tentang PLN berarti Pembahasannya adalah Tentang listrik Betul sekali Nah karena Sobat Cirex semuanya PT PLN ini Merupakan salah satu Perusahaan utama Yang menyalurkan listrik Ke seluruh Pelosok Indonesia Alhamdulillah Nah kemudian nih Pak Kan kita tahu ya Bahwa Indonesia itu kan Berbagai jenis Geografisnya berbeda Kemudian wilayahnya juga berbeda Nah kan kita tahu lah Mungkin masih banyak juga ya Ada beberapa wilayah Yang memang Kebutuhan listriknya Belum terpenuhi Seperti itu ya Pak Dan kita tahu itu Bahwa di Cianjir pun Seperti itu Masih ada ya Pak ya Di Cianjir masih ada Beberapa Masyarakat yang belum Punya akses terhadap listrik Iya betul Tapi bukan karena Tidak ada jari list Mungkin karena Kemampuan untuk Mendaftarkannya Yang masih belum ada Akses Sehingga Mungkin biasanya listriknya Masih nyalur dari tetangga Iya betul Jadi Harus apa Disambungkan kepada Tetangga gitu ya Kalau saya punya pengalaman Pak Di Apa daerah selatan Itu masih ada Waga-waga itu Yang menggunakan listriknya Dengan kincir angin Seperti itu Pak ya Luar biasa sekali Nah pada kesempatan kali ini Sobat Cianjir semuanya Kita juga akan Membahas Salah satu program Dari PT PLN ini ya Pak Yaitu LUTD Light Up The Dream Bisa dijelaskan gak sih Pak Apa sih itu Light Up The Dream gitu kan Jadi Kalau Istilahnya kan Light Up The Dream Tapi kalau kita Artikan itu adalah Kita ingin menyalahkan Mimpi dari Masyarakat Terutama masyarakat Di sekitar kita Yang kita bisa Mendapatkan asis listrik ya Jadi di kami Di pegawai PLN ini Setiap bulan Jadi Light Up The Dream ini Benar-benar diinisiasi oleh pegawai Bukan dari perusahaan Atau perusahaan Bisa namanya CSR ya Kalau ini Merupakan murni dari Iuran ataupun donasi Dari pegawai Kemudian yang kami Kumpulkan Setiap bulan Nah Dan kami Mencari nih Kira-kira ada Di sekitar kantor kami Yang ada Warga yang belum Mendapatkan akses listrik Oh gitu Oke Membantu Masyarakat tersebut Untuk mendapatkan Akses listrik Jadi termasuk Kalau yang meter Sama ada Instalasi yang di dalamnya Jadi bisa komplit Yang rumahnya sebelumnya Belum tidak ada listrik Sehingga menjadi listrik Oke Oke Luar biasa sekali ya Berarti Apa Ingin menerangi Seluruh Indonesia ya Apalagi Cianjur tadi Saya sampaikan Masih ada beberapa Yang memang Apa Kebutuhan listriknya Belum terpenuhi Dengan adanya ini Gitu kan Itu sangat bisa Membantu sekali Masyarakat Apalagi tadi Sobat Cek semuanya Kita dengar juga Bahwa ini Program Like Up The Dream ini Itu diselenggarakannya Oleh Para Pegawai Gitu kan Oleh para Pegawai PLN Nah Kalau begitu Berarti Penerima dari Program LUTD ini Bebas siapapun Begitu Atau ada kriteria Khusus Kalau kriteria itu Tidak ada Jadi yang penting Pertama Memang Biasanya Berasal dari Keluarga yang Kurang mampu ya Dimana memang Bisa kita lihat Dari kondisi rumah Kemudian selamanya Sudah disangkat Pekas listrik Sehingga Memang layak Untuk kita bantu Karena kan donasi ya Oke Jadi tinggal nanti Siapkan KTP saja Atau KK Kita cek Survei kolokasi Kemudian cek Secara teknis Jaringannya Yang bisa kita penuhi Maka insya Allah Sudah bisa kita Tentu untuk listriknya Seperti itu Luar biasa sekali Dan Saya juga Sempat membaca Berapa artikel Sudah ada ya Pak Di Cianjur Yang menerima Program ini ya Sudah ada Yang paling baru ini Yang paling baru ini di tanggal 14 Maret 24 ini Oke Untuk LJ ini sudah kami seluruhkan Tempatnya itu di Cianjur Selatan Oke Di Kampung Sipadak Desa Tentu Jaya Kejumatan Tangga Jadi Beliau ini adalah seorang nenek Yang umur lebih dari 70 tahun Yang memang sebelumnya itu Listriknya Nyalog dari petangganya Oh Oke Ini Tambah itu untuk Sehingga Untuk Sampai Sasarannya Jadi untuk Harapan pelangan Bisa Aku punya Listrik yang Secara mandiri Iya betul sekali ya Oke Tadi yang dapat Salah satu gitu ya Salah satu yang sudah Mendapatkan Manfaat dari program ini Adalah Usia lanjut ya Berarti 74 tahun Eh 74 tahun Betul Sekitar Usia lansia ya Usia lansia Sudah mendapatkan Manfaat dari program ini Dan ini berarti Kedepannya juga Bebas Dari biaya Begitu ya Tidak ada biaya sama sekali Tidak ada biaya sama sekali Oke Biayanya tidak ada sama sekali Luar biasa Memang secara kondisi Yang dibantu ya Sebelumnya tidak ada Tidak ada akses listrik ya Tidak ada akses listrik Misalnya masih Nyelok ke tetangga Itu Bisa kami bantu Seperti itu Oke Luar biasa sekali Selamat untuk Yang sudah mendapat manfaat ya Ini ternyata Sosok-sosok Di balik Program LUTD ini Nah Berarti Program ini Diluncurkan Sejak Maret 2024 ini Atau Sebelum-sebelumnya Oh sudah lama Sejak kapan itu Pak? Mungkin Sudah berjalan lama Ini program ini Sebenarnya berjalan Secara nasional Jadi Ini kabupaten Jajah aja Tapi secara nasional Kalau kami sudah diinsiasi Sekitar kurang lebih Tahun 2020 Oke Cuman memang tidak Sebanyak yang Sekarang ya Karena waktu itu kan Kita harus Meselesaikan Kesempatan pegawai ya Untuk bisa yang bergabung Atau mengikut Kedalam Program LUTD ini Tapi alhamdulillah Semakin tahun-semakin tahun Jumlah Yang mengikuti Nasi semakin banyak Dan jumlah Masyarakat yang kita bantu Juga semakin banyak Secara nasional Seperti itu Oke alhamdulillah Baik cerita semuanya Yang kebutuhan listriknya Begitu kan Belum ada listrik Begitu ya Di daerahnya Boleh nih Kita dibantu ya Oleh PT PLM Di sini Dan tadi kriterianya adalah Yang tentunya harus Kurang mampu Ya itu Kalau misalnya Ada yang belum punya listrik Begitu pak Tapi ada mobil Itu harusnya ikut menyumbar Harusnya itu ikut menyumbar Karena kan ya Begitulah ya pak Maksudnya suka ada gitu Nah berarti Cerita utamanya adalah Harus kurang mampu Kemudian Punya KTP ya Punya KTP Dan juga kakak Seperti itu ya Punya KTP Dan juga kakak Nanti Boleh mungkin Diajukan Atau bagaimana itu Prosesnya gitu Untuk bisa menerima manfaat Jadi untuk Kalau dari ini Kami juga Di penyambut Unit Misalkan 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 Ada di Kepetanggir Oh oke Masalah itu bisa Maksudnya Caranya Bagaimana Bagaimana sih Caranya untuk Iya Mendapatkan Iya betul Misalkan Misalkan Dari Yang terdekat Tapi dari situ Di eskalasi Ke UB3C Anjur Setelah itu Dari pantai Memutuskan Bagaimana yang akan Menjadi Yang dibantu Bagaimana yang Tidak memenuhi Perseratangan Iya berarti Nanti juga Kalau sudah diajukan Juga masih tetap Ada survei dong Gitu kan Gak langsung Tiba-tiba di ACC Nanti disurvey nih Sobat ceri semuanya Kalau misalnya Mau mengajukan Atau misalnya Sobat ceri punya tetangga Ataupun keluarga Ya boleh dibantu Untuk diajukan Seperti itu Supaya Pemerataan listrik Di kabupaten Cianjur ini Bisa maksimal Jadi semuanya Juga bisa menerima Manfaat Bisa like Bisa terang Benderang Cianjur ini Kalau malam Mau belajar Mau ngaji Ada penerangan Betul sekali Karena memang Manfaat dari listrik Itu kan banyak Banyak sekali Seperti itu Nah Kemudian nih pak Selain Tadi Pelanggan rumah tangga Begitu kan Yang mendapat manfaat Dari program ini Ada lagi gak sih pak Misalnya UMKM Atau apa gitu Yang bisa mendapatkan Manfaat dari program ini LUTD ini Kalau sementara UMKM Belum ya Belum Hanya menyasar dalam Rumah tangga Rumah tangga dulu Terutama rumah tangga Yang memang Tadi ya kurang mampu Dan banyak LUTD ini Jadi UMKM Semenara Tidak ada Belum ada Belum ada Tapi secara Secara nasional Tadi yang program Program dari Dari pemerintah Juga ada Program untuk pasang Baru Sikratis Dari kemarin SDM Itu juga sudah Sudah kami Laksanakan Terutama untuk Daerah-daerah Yang selama ini Belum ada jaringan listrik Jadi akan kami bangun Jaringan terlebih dahulu Setelah itu Akan kami pasang listrik Untuk masyarakat Yang di sekitar sana Tapi insya Allah Untuk Cianjur Sepertinya Seluruh wilayah Sudah terkoker Semua ya Untuk listrik Ya mungkin ada Di daerah-daerah lain Yang di luar Cianjur Yang perlu Untuk perluasan Jaringan Nah kemudian kan pak Di Cianjur Sendiri Kalau kita lihat Dari segi geografi Kan banyak Tadi saya sampaikan Bahwa Ada di masyarakat Cianjur Yang pemenuhan Kebutuhan listriknya Itu menggunakan Tenaga air Nah apakah itu Bisa disokong gitu pak Oleh PLN Bagaimana Bisa Jadi saat ini Beberapa titik Di wilayah kami Di tempat Cianjur Itu ada Kalau sekarang istri Itu ada PLTMH Market listrik Kenakan mikro-hidro Yang dari air Memang itu Sudah ada beberapa titik Memanggikan listrik Di sana Tapi kalau yang masih Dikelola oleh Swadaya Mungkin ada Sekelompok masyarakat Atau yayasan Kalau Swadaya Untuk perubukan sendiri Dan kemudian ingin Berlari ke PLN Silahkan itu bisa Nanti tinggal Diajukan ke kami Nanti kami akan Survei Kami nanti akan Cek ya Apakah Setara teknik Memungkin Tidak 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 Tapi sebagian Misalnya Insya Allah Bisa kami Sambung Nanti tinggal Cuma Nanti kami Nanti akan Dibanggung Tidak Nanti masyarakat Yang tadi Suadaya Tadi Pakai mikro-hidro Tadi Tidak Lagi repot-repot Jadi sudah dibantu Begitu Sobat sirek Semuanya Jadi buat Sobat sirek Di luar sana Yang mungkin Masih menggunakan Tenaga Listriknya Menggunakan Kincir Misalnya Seperti itu Boleh nanti Mengajukan juga Ke PLN Nanti juga akan Dibantu Nah kemudian Selain dari Like up the dream Atau LUTD ini Ada program Apalagi sih Pak Dari PLN Untuk masyarakat Jadi Menyambung Anda bilang Untuk UMKM Ada gak sih Jadi untuk Para pelakuan UMKM Jadi kalau misalkan Rumahnya Rumahnya Terima kasih Like Bentar-bentar Mati Oh Yang khawatir Yaitu Tambah daya Dengan harga Yang lebih murah Yang lebih murah Dan harga reguler Jadi Misalnya Sebagai contoh simulasi Dari daya 900 PA Apabila akan Tambah daya Ke 1.300 Kita Sebagai pelanggan Harus bayar 374.800 rupiah Dengan mengikuti program ini Cukup dengan Membayar 202.400 rupiah Oke Oke Dengan cara Yang pertama Dote Download mobile Oh PLN mobile Oke PLN mobile Playstore Yang kedua Kita Masuk ke Marketplace Kita beli Barang Di situ Untuk mendukung UMHM juga Jadi PLN ini Mendukung Barang UMHM Oke 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 Itu ada lagi Mungkin program yang lain Jadi saya Menambahkan Program ini Kan Sangat Menarik Betul 200 ribu saja Dengan syarat Di marketplace PLN Jadi PLN sekarang Juga punya marketplace Punya marketplace Semacam Tokopedia Namanya apa tuh Pak Marketplace PLN Jadi nanti PLN Tinggal Untuk PLN mobile Seperti ini Oke Oke Sudah masuk Bergabung Di sana Beberapa Sudah bergabung Oke Jadi 99 ribu Ya Nanti akan Dapatkan Poncer Atau tambah daya Luar biasa Sekali Kalau kita 900 Ke 200 Rp. 21 juta Rupiah Sekitar 200 ribu Iya Betul Oke Kalau rumahnya Yang masih kurat Atau UMHM Yang menambah Amat Di kecap Sekarang Betul Betul Jadi Memang Kalau misalnya Kita berbicara Tentang UMKM Kan bukan Hanya modal Usaha saja Tapi kebutuhan Listriknya Juga harus Terpenuhi Dan ini Dari PT PLN Ini Sudah ada Program yang Luar biasa Sobat cerik Semuanya Apalagi Buat sobat cerik Yang kebetulan Punya UMKM Dan Pengen Menambah daya Untuk listriknya Kalau Katarang sudah Ngejepret Etik-etik Ngejepret Supaya Tidak Gampang Ngejepret Ketika Ada usaha Di sana Di rumah Sobat cerik Semuanya Bisa Langsung Untuk Mendaftarkan Program ini Dengan cara Tadi Download dulu PLN Mobile Di Play Store Ataupun Di App Store Seperti itu Wah Luar biasa Sekali Jadi BN Mobile Ini Enggak Untuk rumum Jadi Bapak Ibu Mau Penitokan Bisa disini Oh Bisa disini Masa Tiba-tiba Mati lampu Bisa Lapor disini Oh Bisa Disitu Oh Seperti itu Oke Sudah sampai mana Ya Oh Gitu Oh Seperti itu Luar biasa Tuh Sobat cek Semuanya Jadi Luar biasa Ya Ternyata PLN Sudah merambah Ke Mobile Jadi Jadi Kalau misalnya Mau cek Ini Kenapa Mati lampu Di daerah Saya Gitu Jadi Jangan Langsung Update Status Langsung Update Status Jangan Lihat dulu Cek dulu Di PLN Mobile Kenapa Daerahnya Mati lampu Gitu Bisa Seperti itu Luar biasa Sekali Kemudian Yang punya Mobil listrik Nih Iya Betul Jadi Nggak usah khawatir Kalau ke Cianjur Mau ngecasnya Dimana nih Ada di Beropet titik Di Cianjur Oh Oke Dimana aja Tuh Satu Kalau kita Daerah-arah puncak Itu Di Cimacan Cimacan Oke 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 Jadi Bapak Ibu Berusaha khawatir Kalau buat mobil listrik Dicasnya dimana Sudah kami siapkan Oke Karena tren mobil listrik juga sekarang Semakin meningkat ya Jadi Tidak usah khawatir Ternyata PLN juga sudah menyiapkan Posko-posko Untuk Apa Mencarger gitu ya Mengisi ulang daya Dari mobil Ataupun kendaraan listrik Dari Sobat Sirik Semuanya Luar biasa sekali Mungkin Pak Untuk Closing statement Barangkali ya Seperti itu Apa sih Harapan Bapak Andre Maupun Pak Wildan Seperti itu ya Dengan adanya Program Light Up The Dream Untuk Masyarakat Seperti itu Baik itu yang sudah menerima Ataupun barangkali yang belum menerima Ya Harapan kami ya Sesuai dengan namanya Kan Light Up The Dream Kami menyalakan mimpi ya Jadi Mungkin bagi kita yang sudah Terbiasa dengan punya listrik Listrik hal yang biasa Betul Tapi bagi masyarakat Yang mungkin sudah lama Tidak punya listrik Atau bakal lampu Itu bukan satu hal yang luar biasa Iya Betul Kita ingin membantu Mujudkan mimpi masyarakat Ini yang tidak ada listrik Untuk bisa mendapatkan listrik Karena sekarang listrik kan Apa namanya Sudah menjadi Kebutuhan sehari-hari Iya Betul Mulai dari bangun tidur Sampai mundur lagi Pasti tidak luput Dari kebutuhan listrik Itu juga bisa menopang Untuk belajar Ekonomi Dan lain-lain Seperti ini Kami harap kami adalah Supaya Semua masyarakat bisa Belik lantai listrik Sekarang di jam berat Wah Bagi biasa Dari Pak Wilden bagaimana kali? Dari Pak Andri Saya rasa sudah Lekas sekarang Oke Baik Sudah perlu ditambah Sudah perlu ditambah Yang penting nanti Untuk pelaku MKM Yang mau menambah daya Bisa nanti koordinasi ke Pak Wilden Boleh 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 PLN Mobile Langsung download ya Sobat check-sepernya Saya juga nanti setelah ini Akan langsung download PLN Mobile Iya oke Siap Supaya dapat pocang Kebetulan saya juga punya UMKM Punya usaha gitu Di rumah Supaya nanti Bisa gabung disini Dan nanti bisa dapat pocang juga Seperti itu ya Baik Pak Andri Dan juga Pak Wilden Terima kasih banyak Sudah hadir bersama saya disini Kita berbincang-bincang Mengenai Program LUTD ini Bagaimana harapan PLN Dari program ini Dan luar biasa sekali ya Dan semoga Program ini Bisa terus berjalan Bisa terus memberikan Kemanfaatan Bagi masyarakat Khususnya di Kabupaten Sianjur ini Baik Sobat ring semuanya Demikianlah Perbincangan kita Mengenai Program Like up the dream Yang diselenggarakan oleh PT PLN Persero UP3 Kabupaten Cianjur Khususnya Tadi Kalau untuk program ini Ternyata memang dari penggawainya Inisiasi dari penggawainya Kita doakan Mudah-mudahan Semua penggawai PLN ini Bisa selalu sehat Bisa selalu Diberikan rezeki Dimurahkan rezekinya Dan Diberi kemudahan Dalam setiap Resannya Sekali lagi Pak Andre dan juga Pak Wildan Terima kasih banyak Sudah hadir disini Mudah-mudahan Kita bisa bertemu Di lain kesempatan Ya Pak Dan Sobat Cek semuanya Tetap jaga kesehatan Kita berjumpa lagi Di episode selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh